Intro Selama era Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat berada dalam perlombaan senjata. Untuk mengembangkan alat utama sistem pertahanan mereka yang lebih canggih, perlombaan senjata antara negara ini mencakup berbagai jenis senjata termasuk senjata nuklir, senjata konvensional dan teknologi pertahanan udara dan antariksa. Setelah era Perang Dingin berakhir, ketegangan antara kedua negara sempat menurun. Perlombaan senjata antara Rusia dan Amerika Serikat sedikit agak melambat. Namun pada tahun-tahun terakhir, ada beberapa indikasi bahwa perlombaan senjata antara kedua negara ini kembali meningkat, terutama di bidang teknologi militer yang lebih canggih seperti pesawat tempur, kapal perang, rudal balistik dan sistem pertahanan udara. Sebut saja Rusia, negara beruang merah ini telah mengembangkan peluru kendali anti-satelit atau yang dikenal dengan istilah Assad sejak era Perang Dingin pada tahun 1960-an. Pada waktu itu, Assad dianggap sebagai senjata strategis yang berpotensi dan menjadi bagian dari persaingan luar angkasa antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Salah satu Assad pertama yang dikembangkan oleh Rusia yang dilengkapi dengan senjata yang dikenal sebagai pembunuh satelit. Assad pertama Rusia ini dites pada tahun 1963 dan berhasil menghancurkan satelit buatan mereka sendiri dalam sebuah uji coba. Sejak saat itu, Rusia terus mengembangkan Assad yang lebih canggih seperti misil anti-satelit yang dapat diluncurkan dari darat dan dari pesawat tempur. Misil Assad yang terbaru dan canggih yang dikembangkan oleh Rusia ini adalah Nudol. Di uji coba pada tahun 2015 dan telah dilaporkan beroperasi sejak tahun 2020 lalu. Pengembangan Assad oleh Rusia menjadi topik yang kontroversi karena dampak negatifnya pada lingkungan di luar angkasa dan stabilitas keamanan global. Oleh karena itu, beberapa negara termasuk Amerika Serikat telah mencoba untuk membatasi pengembangan dan penggunaan Assad melalui perjanjian internasional. Nudol sendiri adalah salah satu jenis peluru kendali anti-satelit. Misil ini dikembangkan oleh perusahaan militer Rusia yang memiliki jangkauan yang cukup jauh untuk mencapai satelit di orbit. Misil ini dapat diluncurkan dari kendaraan peluncur berat dan kemampuannya untuk mencapai orbit yang tinggi memungkinkannya untuk menembus sistem pertahanan anti-peluru kendali musuh. Senjata Nudol juga menggunakan teknologi kendali persisi dan dilengkapi dengan sistem paduan optik elektronik yang canggih untuk mengenali targetnya. Setelah mencapai orbit, misil ini akan mencari dan mengunci target, kemudian meluncurkan hulu ledaknya untuk menghancurkan satelit tersebut. Namun, perlu diingat bahwa peluncuran Assad seperti Nudol dapat menyebabkan produksi puing-puing sampah di orbit yang dapat membahayakan satelit lain dan menyulitkan penggunaan ruang angkasa. Oleh karena itu, penggunaan Assad menjadi topik yang hangat di arena politik dan militer internasional. Terima kasih telah menonton!